Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Dispersi 10, Esri memperkenalkan Feature Template Feature Template adalah fasilitas yang bertindak sebagai rancang bangun atau desain dari suatu feature yang akan kita buat pada saat proses digitasi Pada saat kita mengklik Editor, Start Editing lalu kita tampilkan keamanan create feature maka di panel create feature akan terdapat beberapa template yang biasanya adalah template bawaan daripada feature-feature yang akan kita edit atau akan kita digitasi Disini saya mempunyai 2 feature yaitu feature jalan dan feature tutupan lahan Saya akan memberikan beberapa contoh bahwasannya pada saat proses digitasi akan menjadi lebih mudah atau lebih tertata seperti itu untuk mendigitasi melalui feature template ini sebagai contoh jika disini saya sudah mempunyai suatu citra untuk pencontohan saja jika saya ingin mendigit feature jalan maka biasanya kita akan memasukkannya secara manual melalui attribute table memasukkan informasinya melalui attribute table secara manual karena kita belum menyusun template nya disini masih template default dengan masih nama jalan saja seperti contoh biasanya kita melakukan seperti ini mungkin kita ambil contoh jalan ini disini kita masukkan jalan di arteri seperti itu lalu kita digit lagi ini 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 adalah penjalan nah biasa pada saat proses pendigitan kita memasukkan informasinya secara manual namun apabila kita dapat menyusunnya melalui fitur template kita dapat lebih mengepisiensikan proses pendigitasian tersebut Coba kita klik fitur mana yang mau kita buat templatenya sebagai contoh disini saya coba jalan klik lalu klik organize template nah disini ada layer dan disini ada template klik layer yang mau kita edit yaitu layer jalan lalu klik properties nah ini ada namanya jalan kita buat tadi seperti tadi misalnya jalan arteri ada beberapa default tool circle ellipse freehand line dan rectangle tapi karena biasanya jalan adalah berbenculan kita pilih yang lain sebagai fiturnya nah sini kita di tab kolom fungsi jalan buat namanya seperti nama di atas ini untuk mempermudah penamaan jalan arteri oke oke seperti anda lihat disini sudah ada jalan arteri lalu untuk menambah lagi templatenya ini template jalan karena jalan yang akan kita edit klik jalan properties lagi lalu jalan jalan kolektor jalan kolektor jalan kolektor oke terusnya seperti itu jadi temper ini tidak pengaruhi akan mempengaruhi atribut table kita nantinya pada saat proses pendigitan yang akan kita praktekan sebentar lagi di tempat lagi jalan ini properties klik jalannya jalan semua dengan layer ini diklik properties lalu ada jalan lokal jalan lokal oke oke temper lagi jalan properties ada jalan lainnya jalan lainnya lalu mungkin terakhir nih template jalan jalan finish properties kita buat jalan setapa terus seperti yang kita lihat di panel great feature ini sudah ada beberapa template jalan yang sudah kita bentuk yang sudah kita buat disini saya membuat lima berdasarkan yang biasa berdasarkan struktur peta untuk Indonesia juga jalan hateri kolektor lain lokal lainnya dan jalan st Higher jadi kita tinggal mengklik template mana yang mau kita digit tanpa harus mengetiknya lagi di atribut natable secara manual si kita ambil contoh seperti ini akan saya perlihatkan Oke saja dulu seperti ini ah misalnya jalan arteri nah dapat lihat perubahannya jalan arteri kita tidak perlu lagi memasukkan informasinya satu persatu karena kita sudah mengatur tempelnya di sini lalu jalan kolektor contohnya kita ambil contohnya saja jalan kolektor lihat ia bertambah secara otomatis tanpa kita harus memasukkannya secara manual jadi ini dapat membuat proses pendigitasian kita menjadi lebih cepat dan efisien tapi harus diingat juga jangan sampai kita salah mengklik apa yang ingin kita digitkan karena itu dapat memberikan informasi yang berbeda lalu jalan lokal seperti ini jalan lainnya saya ingin memberikan contoh jalan setapak seperti itu mungkin ini jalan lainnya nah dia akan terus memasukkan informasinya secara otomatis melalui fitur template ini nah jika kita properties simbolnya kita atur maka kategoris klik value fungsi add all value bateri kolektor sebagai contoh saja ya oke dapat dilihat disini ya sudah otomatis seperti itu dapat mengepisiensi apa pendigitasian lalu untuk polygon seperti ini contohnya untuk polygon kita bisa membuat seperti hal yang sama tadi kita klik fitur template-fitur yang akan kita buat fitur template-nya lalu organize template klik di tupuan lahan seperti ini tupuan lahan klik properties misalnya disini kita ingin membuat namanya sawah template sawah default toolnya misalnya ada berbagai ada auto-complete pilihan atau complete tool tapi saya akan mencari klik di kolikon saja sawah di kolikon saja sawah di kolikon setawah oke buat lagi new template klik layer tutupan lahan nya new template oke tutupan lahan finish klik tutupan lahannya properties seperti itu lalu buat nama penggunaan lahan nya mungkin saya disini buat kebun 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 apply oke new template lagi klik layer tutupan lahan new template finish klik nama layer tutupan lahan nya untuk mengganti namanya template properties lalu mungkin disitu ada lapangan lapangan klik dan mungkin yang terakhir new template tutupan lahan finish tutupan lahan properties klik 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 seperti yang lihat disini jadi kita sudah mempunyai template tutupan lahan tinggal kita klik mana yang mau kita digit saya akan mulai dari sawah sebagai contoh saja disini ada sawah bentang kuas seperti itu klik tidak terlalu detail karena ini hanya sebagai contoh saja lalu kebun ini adalah kebun sawit jadi kita klik saja kebun sawit terus Oke mungkin template-nya ada kurang Hai satu penlahannya template ini saya ingin menambahkan permukiman lagi terus selanjutnya lapangan sini saya ada lapangan bola saya ingin pengklik lalu kebun sudah kuburan mungkin permukiman dulu contohnya sih banyak permukiman permukiman seperti itu permukiman contohnya dan terakhir kuburan cari kuburan nah ini sepertinya kuburan kuburan tempat peristirahatan pakir manusia ya Nah save lalu kita bisa langsung merubahnya di simbologi kategoris ini terlihat di atribut table semuanya langsung terkategorisasi menurut tempat yang telah kita buat Jadi dapat menghemat waktu dan efisiensi pada saat kita ingin mendigit dalam jumlah mungkin proses pendigitan yang banyak Baiklah begitu demikian Jangan lupa stop edit setelah di save Begitu demikianlah video kali ini tentang cara penggunaan fitur template Semoga kita semuanya selamat, sehat-sehat dalam menghadapi pandemik corona COVID-19 Demikian dari Bang Kedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh